Ini kan akan dilakukan otopsi ulang Yang akan melakukannya adalah tim gabungan nih Pak Dari dokter-dokter forensik gabungan dari RSPAD Ada dari Rumah Sakit Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari RCM Dan juga dari Rumah Sakit Swasta gitu ya Ini udah disepakati gitu Sudah valid pasti hasil otopsinya Akan menjadi titik terang atas kasus ini gak nih Pak Dengan adanya gabungan dari dokter-dokter forensik Oh kalau sudah gabungan ya sudah valid lah Jadi misalkan ini ada lubang Ya 10 orang bilang ya ini ada lubang Nah sama kan Oh ini ada ruka sayat Apakah sayatan ini atau memar Nah nanti 10 orang ini kan akan bilang Bagaimana kok dia bisa tersayat Bagaimana kok peluru itu bisa pecahan peluru Nah itu ada diskusi kembali itu nanti Yang disampaikan bahwa tadi rekonstruksi Kan bisa dilihat disitu Jadi hasil yang dari apa yang didapatkan di mayat itu Direkonstruksi kembali Dilihat mungkin gak ini Gara-gara serpihan-serpihan peluru bisa hidungnya Kalau kita lihat sepintas lalu ya Ini hidungnya sobek Lalu bibirnya sobek Lalu di dekat mata sini ada hitam Apakah bisa itu serpihan itu bagaimana Ya nanti direkonstruksi itu bisa dilihat Dimana saja ini lubang tembakan atau cekian Ada berapa cekian di sini itu Itu yang pernah saya lihat ya Baik-baik Oke Pak Ponto mungkin terakhir ya Sebelum kita menutup diskusi ini Mungkin saya mau kasih kesempatan Pak Ponto untuk memberikan closing statement Atau harapan apapun terkait kasus ini Agar segera terang beneran Sesuai instruksi dari Pak Presiden Ya harapan saya seperti perintah Presiden Jujurlah Laksanakan dengan sebaik-baiknya Sesuai prosedur yang ada Jangan ada yang ditutupi Mari kita laksanakan secara jujur Tidak perlu ada yang ditutupi A katakan A B katakan B Sesuai adagium dari hukum itu sendiri Walaupun rangit teruntuh Hukum harus ditegakkan Siapapun pembunuhnya itu Polisi tidak akan pernah runtuh Kan itu saja Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton!